Jodi is my best friend Ya aku sebenernya kemenan aja gitu Hai everything, thank you udah nonton video ini dan selamat datang di update Ada apa ya dari internet? Hai semuanya, selamat datang Aduh weekend kayak gini nih, biasanya kita tuh kalo dulu-dulu maraton ke kondangan orang lain ya Ngambilin kambing guling, es puter, zupazup Yolo jadi kangen nih, makan gratisan di kondangan Kasian banget nih jadinya kalo mikirin yang udah punya rencana nikah di tahun ini Tapi jadi berantakan perkara kan sekarang nih, PSBW diperketat lagi Dan otomatis, kalo kita mau ngadain resepsi yang lumayan besar itu juga gak boleh kan Pokoknya rata-rata tuh katanya larangannya Gak boleh ngadain acara ngumpul-ngumpul lebih dari 30 orang Ya abis gimana dong gengs Angka passion covid ini terus naik tiap harinya Ditambah lagi, ini kelakuan orang ya Allah Ngelus dada gue Ngelus dadanya RG aja deh Capek gue abisnya Kalo dengerin berita-berita yang kayak gini Kayaknya orang-orang tuh emang udah pada bubble banget Udah gak peduli gitu Mau kena kek Mau nulurin orang kek bodo amat Abisnya disini ada video viral Dimana memperlihatkan orang-orang Pada nyanyi-nyanyi, pada joget-joget Di sebuah cafe Yang seakan-akan mereka tuh gak tau PSBB apaan ya Ya tau sih kita semua mungkin udah pada stress Butuh hiburan gitu jadinya inginnya pake happy-happy Tapi caranya gak begitu juga kali ya Nih kalian liat dulu video ujian kesabaran Kita buktikan Kalian emosi kagak nih liatnya Tuh gengs, bener-bener kayak bengong gitu gak sih liatnya Masalahnya itu bukan cuma rame banget ya Terus gak ada jarak social distancingnya Tapi semuanya juga gak pake masker Itu tuh kalo kita ngeliatnya Kayak ala-ala pesta rame-rame menuju aja gak sih Bukan cari angin lagi buat happy-happy Tapi ini cari mati judulnya Gue beneran agak bingung dan mencoba Berpikiran dari sisi mereka nih gengs Mungkin ini kebawah suasana Dan emang ambiensnya udah lama nih kita kegejoget-joget Buat seneng-seneng kayak gitu Tapi ya apa iya gak takut Masalahnya soalnya Abis mereka dari situ kan pastinya nih mereka pulang tuh Nah di rumah tuh kan ada misalkan orang tua Kakak, adek, tante, om, apa siap Gak mikirin itu orang-orang terdekatnya bagaimana Hanya demi kesenangan pribadinya doang Atau sesimpel Yaudah seneng-seneng biar gak stress gitu Kalo nanti kita stress terus malah sakit kan jadinya Ya tapi apa iya gak pake masker juga Itu sih udah namanya bukan egois lagi ya Tapi udah bebel aja emang Dan yang gue herannya juga kok yang bebel itu Hampir semuanya banyak banget itu disitu Yang mana pas ngeliat videonya juga kayak Udah bodo amat tuh udah capek Soalnya nih udah konyol mentok ya Pertama rame-rame gak ada jarak Terus gak pake masker Parti-partian gitu Eh di videoin dan di upload dengan bangga pula Ya menurut Ngana Netizen ini bakal komennya Wah seru dan mengasyikan sekali Sepertinya party disana Atau wah keren sekali dan gaul ya kakak Kagak bakal begitu lah hari gini Lu kalo mau berbuat konyol udah mending diem-diem aja lah Kagak usah dipublish-publish begitu Yang mana ya besoknya langsung digerebok itu tempat Diamanin sama polisi Karena memang melanggar peraturan PSPB Jadi istilahnya emang ini udah nyari penyakit Tapi ya ternyata Emang kayaknya nih orang-orang Rata-rata tuh suka sama yang nama penyakit Emang mencari gitu Maksudnya yang namanya penyakit tuh dicari Lu liat video tadi aja gitu udah geleng-geleng kan Yang konteksnya itu berada di restoran Atau di sebuah cafe Lah ini lebih epic lagi gengs Ini tuh kayak sebuah plot Dis kalo kita nonton film tuh Yang butuh pemikiran tinggi Soalnya otak kita nih Emang udah kagak sampe Untuk mengetahui jalan pemikiran dari film itu Yang mana ini ada tempat rekreasi kolam renang Yang rame banget Karena si kolam renang ini tuh Membuat kayak sebuah promo Tiket masuknya cuma kayak sekitar 22 ribuan Ya alhasil Pengunjung itu membludak Udah kayak cendol dawat Gak ada space-nya itu Jujur ya pas gue nonton video tadi tuh Ekspresi gue pertama kali Cuma bisa tertawa dan tersenyum 5 detik Kayak Saking itu epic banget sih menurut gue Ngeliat orang tadi di cafe aja rame-rame Joget-joget pake maskit Udah geleng-geleng ya Lah ini ngeliat orang pada berenang Desek-desekan kayak begitu Kayak engsel gue nih buat geleng-geleng Udah gak bisa udah kaku Jadi itu cuma bisa ketawa senyum 5 detik Yang mana sekarang aja nih Kolam renang umum Kayak di apartemen ataupun di hotel-hotel Itu rata-rata masih ditutup Soalnya memang dianggap sangat beresiko Kecuali airnya itu Udah dikasih kandungan apa gitu Gue lupa namanya Tapi bukan kaporit maksudnya Yang memang itu obatnya khusus Untuk membunuh kuman di dalam air Tapi kalau gak salah itu harganya mahal Jadi kalau digunakan untuk umum Masih susah Intinya kayak tekor lah mereka di tempatnya Dan jikapun itu airnya Emang udah dikasih si obat tadi Kapasitasnya juga gak sebanyak itu kali Ya Allah Bayangin ya Di kolam renang itu kan pasti Ini gue yakin banget sih Kalian juga pernah ngalamin Ada yang pipis langsung di dalam air Atau si simple Buang ludah Dengan artian Itu kan air masuk kan Pasti ke dalam mulut Dan kita secara refleks Itu pasti mengeluarkannya lagi Gak mungkin lu telan kan Lah semua itu apa Bukan sumbernya virus berarti Ini kok pada kayak kucing Yang nyawanya sembilan Pada rame-rame berenang kayak gitu Jadi memang melihatnya Wow sekali Speechless gue Tapi ya semua ini Salahnya kalau mau ditanya Ya dua belah pihaknya salah Dimana pihak tempat Kayak kafe ataupun kolam renang itu Sebenernya sih gak apa-apa juga Kok untuk buka Tapi ya harus dibatesin juga lah Maksudnya jangan jadinya bebas banget Dan gak mementingkan kesehatan Demi cuan Serta dari pihak pengunjungnya pun Itu juga harusnya pada ngerti lah Jangan se-ignoran banget gitu Jadi orang Karena memang keadaannya sekarang nih Itu lagi serba susah Apa-apa Jadi emang mau gak mau Kita lagi di fase yang lagi gak enak Emang istilahnya Kalau semua orang yang gak peduli Dan maunya senang-senang sendiri Ya gak bakal kelar-kelar lah Contohnya ini juga ada misalnya Bioskopeng katanya Di beberapa daerah tuh udah mulai buka Dan itu juga menimbulkan pro dan kontra Ya kalau menurut gue sih Dalam sisi perekonomian Itu namanya tempat hiburan Emang harus tetap buka Biar bisa muter uang Tapi ya itu Harus ada protokol kesehatan Dan gue yakin sih Kalau bioskop Itu pasti dibatesin ya kursinya Jadi masih bisa ya ditolera lah Tinggal kalian mau apa enggak Untuk nonton di bioskop Ya hal itu kan juga bisa diterapkan Misalnya ke cafe tadi ya Untuk menerapkan bangku-bangku Biar kepisah-pisah gitu Bukannya pahala party-party Naik-naik ke atas meja Nah tadi kan netizen plus 62 Itu kayaknya udah baik yang enggak peduli Sama protokol kesehatan kan Nah sepertinya Berita viral kali ini tuh 11-12 Karena ada berita Presiden Amerika yaitu Donald Trump Beserta istrinya itu Menyatakan positif corona Namun Hal yang menjadi geger Adalah seolah-olah Ini nih warga dunia cosplay Jadi emak-emak yang bilangin anaknya Yang anaknya tuh bandel Lagi pilk tapi makan es terus Nah kan Udah dibilang Es terus Pilk kan Yang mana kan diketahui Dari awal pun ini Pihak Donald Trump Seperti agak meremehkan corona Dan hampir gak pernah pakai masker Sama sekali kalau dia kemana-mana Dan itu membuat rakyatnya kayak gemes Soalnya kan dia presiden Orang nomor satu Yang pastinya harus memberikan contoh Kalau presidenya kayak begitu ya Rakyatnya pada ngikutin juga Dan ternyata kemarin nih Dirinya menyatakan Kalau dia positif corona Ya bukannya nyumpain ya Tapi kayak gemes aja gitu Kan udah dibilangin dari awal ya Jangan batu Dan kehebohan ini tuh Ditambahkan lagi Dengan beredar sebuah gambar Yang menunjukkan Cuplikan kartun The Simpsons Dimana memperlihatkan Sosok Donald Trump Yang telah mati dan tertidur Di sebuah peti mati gitu gengs Geger lah gambar ini Soalnya seperti yang kita tahu Tayangan dari kartun The Simpsons itu Banyak banget menampilkan adegan-adegan Yang seperti ramalan di kemudian hari Termasuk waktu terpilihnya Presiden Donald Trump ini Itu juga begitu Ada adegannya di kartun The Simpsons Jauh sebelum kejadian Makanya Sekarang nih Waktu ada gambar presiden Donald Trump Itu mati Di sebuah peti mati Langsung gak dikait-kaitkan Jangan-jangan Abis dia kena corona nih Wah bisa wah salam Eh tapi ternyata Gambar itu cuman hoax gengs Yang mana tidak pernah ada Tayangan kartun The Simpsons Yang menampilkan Atau menceritakan Donald Trump mati Seperti gambar ini Jadi memang ini semua dibuat Sama seseorang yang pengen bikin heboh aja Soalnya tadi Kartun The Simpsons itu Memang sudah dianggap Dapat memprediksi Sebuah kejadian Namun ya Balik lagi nih Segedeg-gedegnya kita Mengorang Tapi kalau kita nyumpain Ya kagak bener juga Jadi ya Semoga semuanya cepat membaik aja Makanya Jangan es terus Next ada sebuah birtel viral juga Yang simpang siur Yaitu ada video yang ramai Dimana katanya Ada seorang calon pengantin wanita Yang meninggal Saat dirinya ini Lagi didandani Beberapa jam sebelum acara pernikahannya Jadi memang Ini tuh ada beritanya ya Yang menceritakan Kalau ada seorang calon pengantin wanita Yang tiba-tiba kayak pingsan gitu gengs Saat sedang dihena gitu Sama pria pengantin Dikiranya tadi tuh ketiduran Atau gimana Tapi ternyata udah lewat gengs Padahal acara pernikahannya itu Akan berlangsung beberapa jam lagi Itu gak kebayang sih Gimana sedihnya ya Dan sehabis cerita tersebut tuh beredar Ada sebuah video juga Yang bersamaan tersebar di tiktok Dimana memperlihatkan Seorang pengantin wanita Seperti tertidur Saat sedang melakukan proses hena Kita lihat dulu videonya Nah video tadi tuh rame banget tersebar Di berbagai portal-portal berita Dengan judulnya tuh Pengantin meninggal Saat dirias Dan jadinya juga video tersebut tuh Banyak diripos sama orang-orang Namun ternyata Pengantin yang ada Di dalam video tersebut tadi Itu bukanlah pengantin yang sama Dengan cerita yang pertama tadi itu gengs Karena pengantin yang ada di video tiktok tadi tuh Itu ya beneran hanya ketiduran aja Karena mungkin kan proses hena itu agak lama ya Jadinya ya dia ngantuk Dan habis itu ya dia bisa bangun Habis itu melanjutkan proses penikahan Dan baik-baik aja sampai sekarang Jadi intinya video yang tadi tuh Itu digunakan sebagai berita atau ilustrasi Dari cerita yang pertama tadi Dimana cerita yang pertama tadi itu Itu betul kejadian Tapi memang tidak divideokan Dan almarhum atau calon pengantin yang meninggal itu Sudah dikuburkan juga Tapi ya tadi memang tidak ada dokumentasinya Bagaimana prosesnya sewaktu dia di hena terus sudah gak ada Ya mungkin untuk menjaga privacy juga Dimana pasti keluarganya Itu masih berkabung ya Apalagi juga pasti ini calon suaminya shock banget Yang jelas pokoknya Video tiktok tadi Itu intinya gak ada kaitannya sama sekali Dan disalahgunakan untuk menjual cerita Biar jadinya viral Jadi ini 11-12 atau seperti berita Donald Trump tadi ya The Simpsons Semuanya cuma buatan orang iseng aja Disambung-sambungin gitu gengs Tuh makanya hati-hati kalo kalian dapet informasi Jangan kalian telan bulet-bulet Kesel lah ntar lu Next kita agak kerana gosip-gosip artis kali ya Sebenarnya ini beritanya cukup seru Karena lumayan relate Dengan kehidupan percintaan di sekitar kita nih gengs Atau bahkan kalian sendiri Dimana disini ada perseteruan dari para netizen Yang menganggap Prisya Jodie Telah menjadi pelakor Atau perebut kekasih dari temannya Marion Jola atau Lala Yaitu Jacob ini cowoknya Jadi Jacob ini Itu kan memang sempat terang-terangan go public Kalo dia waktu itu pacaran sama Lala Dan sekarang kok tau-tau Dia pacaran sama Prisya Jodie Dimana kita tau nih Jodie sama Lala itu kan seangkatan di Idol Jadilah disini pada ngejud Kok kalo si Jodie ini Pacaran sama mantannya Lala Yang konteksnya dia sama Lala kan masih kayak temenan Dan tercetur se-kata pelakor Nah sebenernya yang gini-gini tuh pro kontra ya gengs Menurut kalian tuh Boleh gak sih Kalo kita nih Pacaran sama mantannya temen kita Menurut kalian tuh bagaimana Komen di bawah ya Soalnya memang dalam sesi sebuah wawancara Di sebuah podcast Youtube gitu Jodie bilangnya memang tidak merebut Yang mana kejadiannya Jacob sama Lala tuh emang udah putus Dan udah gak ada status Jadi sah-sah aja dong Jadi aku tuh mau bilang Aku tuh bukan pelakor sama sekali Bahkan waktu dia masih pecahan sama Lala Aku sama sekali gak pernah kontakkan sama Julian Makanya balik lagi disinilah ada pro dan kontra Dari pertanyaan gue tadi tuh Menurut kalian emang gak boleh ya Kalo kita nih pacaran sama mantan temen kita Gue sendiri sih gak pernah soalnya Ya sampe sekarang aja gue jomblo Makanya gue nanya nih ke kalian Tapi sih di lingkungan temen-temen gue Itu banyak emang kayak begitu Nanti misalkan si A ini jadian sama si B Eh terus putus Eh si B ini jadian lagi sama temennya si A Pokoknya masih dalam lingkup pertemanannya Istilahnya pokoknya as long as U emang udah putus Bukannya jadinya selingkuh ya Ataupun main belakang gitu Dan emang belum kawin juga Ya emang ini anggapannya sah saja Tapi di lain sisi memang gue juga pernah dengar Dari beberapa orang sih katanya Hal tersebut tuh kayak tabu dan gak etis Kalo kita nih misalkan pacaran sama mantannya temen kita Nah tapi sebenernya juga sih Gue gak begitu gimana-gimana sama berita ini Masalah tentang pacaran sama mantan pacar Eh mantan pacar Mantan temennya Karena di satu sisi juga Ternyata Jodi ini Memang lagi ngeluarin lagu baru loh gengs Yang judulnya Mantan temen Yang liriknya isinya Pacaran sama mantan temennya Maksudnya Eh kok sama ceritanya Ya daripada kita dibilang Juli Udah aja lah Ngasih info aja gue nih Kalo eh Jodi punya lagu baru loh Judulnya Mantan temen Enak lagunya Sama lagi ceritanya Kayak yang lagi rame nih Namanya juga Kebetulan kan Tapi yang gue mau heret disini adalah Ini ada sebuah tayangan Dari versi Lala dan versi Jodi Mengenai hubungan mereka seperti apa sih Yang mana Kalo versinya Lala nih bilang Jodi itu sahabatnya Dengan kata-kata pokoknya dibilang She's my best friend Dan gak apa-apa kok misalkan Orang tuh semacam sering ngebanding-bandingan Dia sama si Jodi Atau mereka juga satu angkatan di Idol Jadi wajar-wajar aja Nah tapi sedangkan si Jodi ini Bilangnya dia sama Lala Ya temen kenal aja Karena kan jatohnya emang pernah Idol bareng Dan jarang ketemu juga Kalo emang gak ada acara Jodi is my best friend Ya pokoknya di personal life kita sahabat Kan mereka mikirnya kayak Aku tuh deket banget-banget gitu Ya aku sebenernya Pemenan aja gitu Bukan yang langsung deket itu Maksudnya kayak disini Gue kayak sedih aja gitu Kayak ngajak Ibaratnya nih kita udah sayang Terus udah ngerasa deket sama dia Eh tapi Cuma dianggap temen aja Ya pantes jomblo-mulo ya Gue nasib Nasib So itu tadi berita-berita update kali ini Ya maaf-maaf banget Kalo ada salah-salah kata Dan kalian cross-check lagi nih Berita-beritanya kalo kalian penasaran Pokoknya berarti sampai ketemu lagi di update selanjutnya Dadah